Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue akan melanjutkan gameplay Neverland Era Oke, nah di gameplay Neverland Era ini disini gue akan bahas buat tips dari tempa ya guys ya Cara tempanya itu gimana Terus gue juga akan bahas buat tips kait Purify juga ya Mungkin kalian ada yang belum tau Purify itu seperti apa Sebenernya Purify ini kayak Raven ya Ibaratnya kayak gimana ya Kalau menurut gue itu kayak kita itu kayak menaikkan nilai atribut kita coy Jadi kayak atribut attack, defense, speed sama Eva ya Eva terus ada defense-nya juga Nanti kita akan bahas juga buat fitur dari tempa ini apa aja ya guys ya Kita langsung bahas oke Nah, kita langsung masuk ke fiturnya langsung Jadi inilah fitur tempa yang pertama itu adalah Enhance ya Kalau Enhance kalian udah tau ya itu buat nempas senjata coy ya Dimana nanti senjata kalian bisa nge-updrate Apa ibaratnya dari attack, HP, terus ada kecepatan tangan juga ada ya coy ya Kalian bisa lihat ya ini ada HP defense Kalau yang armor itulah HP defense juga ya Kalian bisa lihat aja ya semuanya coy Nah, yang beda itu cuma yang ini Yang ini adalah attack dan surrender armor coy ya Sama, yang kalung juga sama coy ya Terus disini juga ada yang namanya grade 3 ya tempaan Jadi, Master Enhance ini satu guys Jadi, ini adalah nilai Enhance yang kalian tempat coy Jadi, total level yang ada disini itu udah berapa Jadi, nanti akan dikeseluruhan Nanti kalau kalian pengen naikin ke grade ketiganya Senjatanya Master Enhance itu mau kalian naikin ke grade 3 Itu caranya gampang banget Tinggal kalian naikin leveling Dari grade kalian ya guys ya Apa senjata kalian atau senjata ya Kalian bisa lihat disini gue ada 649 Nah, level Enhance keseluruhan saat ini 649 itu dari mana? Itu dari total angka yang plus-plus itu coy ya Kalian bisa lihat guys ya Itu yang total angka yang ada plus-plusnya Jadi, itu dijumlahkan semua Dan totalnya itu ada 649 Nah, kalau kalian pengen naikin ke efek selanjutnya Nanti kalian harus kumpulin level Enhance-nya itu sampai 800 Jadi, kalian harus bener-bener banyak-bener nempa ya Ini buat ingatin attack kalian dan HP kalian juga ya Jujur aja untuk kali ini karakter yang gue pakai kali ini Ini tuh lebih banyak HP-nya dibanding attack-nya ya Gue udah lihat dibanyakan itu udah mantap-mattap banget ya Dimana attack-nya udah sampai 100 ribu apa ya Kalau gak salah gue lupa 100 ribu coy ya Iya, so udah 100 ribuan ya Tapi, untuk HP-nya lumayan sih Dia punya itu ada 1.700.000 ya Lumayan coy Tapi, gue salut banget ya Nah, jadi disini gue akan bahas buat naikin nilai tribu-nya juga guys ya Dan ini juga ada Revin ya Revin ini apa ibadanya buat kalian Ya, nuker manusia kayak buat nikatin coy Buat nikatin Enhance kalian ya Jadi, kayak misalnya kalian punya attack nih Jadi, nanti attack kalian akan dinaikin ya Weapon Enhance kalian akan naikin 10% coy Ini nilai atributnya, oke Dan, ketiga ada yang namanya Batu Gem ya Dimana Gem ini juga buat nikatin juga coy Dari initial attack Ya, ada yang main juga banyak sih Selain attack juga ada ya Kalian bisa lihat aja ini ada Ini khusus attack Ya, jadi Beda-beda coy Jadi, kayak yang di bawah ini Ini khusus attack semua ya Cuman, cincin dan kalungnya gue belum dapet coy Tenang aja, coy Ya, oke Yang ini, yang merah itu khusus buat attack Yang birunya itu buat defense Dan sama HP ya guys ya Kalian bisa buka aja tuh Buat, di ini buat defense ya Oke, kalian bisa lihat ya Buat inai itu buat masukin Jadi, kalau kalian pengen sanity Kalian tinggal pencet aja Gemnya nanti langsung aja sanity Nanti otomatis Gemnya itu langsung menyatu guys Jadi, seperti itu Oke Nah, ini yang keempat coy ya Namanya adalah Purify Oke Nah, ini adalah Purify Dimana untuk skor Purify gue itu Sudah sampai 143 coy Dimana ini udah stack ketiga Oh iya Bang, gimana cara naikinya bang Gampang banget buat kalian pengen naikinya Jadi, kalau kalian pengen naikin Purify Kalian harus cari Dari nilai attribute ini Cari yang kalau bisa Paling gede itu merah ya Paling merah ya Paling, ya Kalau kalian punya Ibetnya Ada warna oranye Ambil aja gak apa-apa Karena Nyarinya itu buat ningatin Gak gampang coy ya Contoh seperti ini Kita langsung aja Purify Kita cerah Itu kalian bisa tuh Warna merah langsung dapetkan Gue baru bilang coy Langsung dapet warna merah Nah, kalau sudah Kalian langsung kunci aja Nah, langsung di kunci ya Jadi, ini buat ningatin coy Buat ningatin critical Oke, kita cari lagi Nah, surrender armunya Sudah banyak tuh 4000 Kalian, terserah kalian mau klik atau enggak Terserah kalian Kalau gue sih Gue ambil aja Karena Cari yang oranye ini gak gampang ya Oranye merah ini gak gampang coy Oke Kita naikin lagi Semakin banyak ya Semakin banyak Kalian ngunci Nanti Ibaratnya dari Batu Purify-nya ini Kalian bisa nambah tuh Untuk pemakaiannya ya Jadi, cepet abis coy ya Jadi, kalian bener-bener Terliti banget Bener-bener kalian itu Dipake Secermat mungkin Oke Nah, ini dapet di make tetap coy Nah, kalau sudah Kalian langsung Pakai aja Cuman, disini Gue gak ada batu ininya Jadi, gue Ibaratnya buat nanti ya guys ya Ya, buat jaga-jaga Buat nanti Nah, ini ada yang kedua Ini adalah armor Oke Armor ini banyak ya guys Kaliannya Kalau ini bebas Belum gue sih Oke Kita buka lagi Cari yang lebih besar Oke Nah, cari yang lebih besar Oke Cari yang lebih besar 87 Ya, lumayan sih Kalau mulai sih 87 coy Oke, kita cari lagi Ini udah 95 Untuk score stake 2-nya Gue cari yang lebih besar gitu ya Jadi, biar ngunci-nya enak Kalau kalian pengen langsung kayak gini Ya, silahkan aja Cuma, kalau gue sih Mending gue kunci dulu coy Kalau kalian kunci dulu Seperti ini Ini lebih enak Jadi, nanti Tuh Kalian bisa lihat tuh Ada tambahannya Jadi, tuh Skor stake-nya tetap Skor stake-nya tetap gede Cuma, nanti Karena kalian itu Ngunci 2 ya Kalau skor stake-nya itu besar Jadi, otomatis kan Yang terkunci itu 2 coy Nah, kalau kalian Kalian lagi Nanti, otomatis Kalian bisa lihat tuh Skor stake-nya tetap Di angka 100 ribu Tapi, kalau kalian Ngilangin ini semua Nanti, otomatis Skor stake-nya akan turun juga guys Ya, jadi seperti itu Cari yang lebih mantep Skor stake-nya Oke Nah, kita cari skor stake-nya Gak apa-apa Masih ada banyak ya Gue banyak Nah, ini ada 114 ya Oh, sudah max ya Jadi, udah sampai di sini Nah, jadi Nanti kita tinggal Ibaratnya Gabungin aja coy Oke Nah, ini dia Kalau kalian pengen Buka Kalian harus pakai Gemboknya ya Permata gemboknya Atau berlian gemboknya Tinggal pakai aja Gak apa-apa Gak usah sia-siain Tinggal kalian pakai aja Gak apa-apa Dan ini nanti otomatis langsung kebuka ya guys ya Nanti untuk yang kalung sama yang ini Ini apa ya Gue lupa guys ya Kalung sama jimatnya Nanti terbuka di level 320 ya Bukan 200 ya Sorry banget Di 320 baru kalian buka Oke Nah, nanti kalau kalian Langsung pakai scorefin ini Kita langsung pakai gem aja ya Karena gem gue ada Ini sebagai contoh aja Buat kalian Jadi, kalau kalian Langsung Tempat ini Scorefin-nya Nanti otomatis ini bisa menambahkan CP kalian coy Jadi seperti itu Jadi, CP kalian bisa naik 100 ribu 100 ribu 100 ribu Gitu ya guys ya Cuman Gimana ya menurut gue ya Jadi, ini kalian harus ngabisin Yang namanya batu ini ya Batu purify Cuman, kalau kalian pengen cari batu purify Nanti gue akan jelasin buat kalian ya Ini buat tips Cara nampanya dulu Oke Nanti gue akan bahas Buat kalian tenang aja ya guys ya Oke, kita langsung gunain aja Karena Ada banyak ya Permatanya ya Oke Naik CP-nya coy Ya, cuma sedikit sih Karena skornya Cuma segitu coy Nah, kalian bisa lihat Itu gue udah stack 4 Dan scorefin-nya udah 211 ya 211 ribu Ya, itu udah scorefin gue Ini udah 400 Karena kecil coy Nah Lumayan kan 64 tuh Kalian bisa lihat Langsung naik Drastis coy Ya Kalian bisa Bisa gede gitu CP-nya itu bisa gede coy Kalau kalian bener-bener Pake purify Buat tempah ini Kalian CP-nya itu besar-besar Gitu ya Nah, kalian bisa lihat Untuk cek atributnya Nanti kalian otomatis Nanti yang kalian naikin Ini bisa naik disini juga guys Jadi seperti itu guys ya Oke Nah, kita langsung bahas aja Tadi kan udah gue bahas dari Enhance, ravine, gem, dan purify Kalau ada yang bingung Silahkan komen di bawah ya guys ya Tapi untuk membahas Untuk scorefin ya guys ya Jadi kalian harus Tahu nilai dari scorefin-nya dulu Baru kalian bisa tempat Jadi seperti itu guys ya Nah, kita langsung saja cari Untuk batu purify-nya Itu di mana Ya, sebenarnya ini gampang banget Oke, untuk kalian pengen dapetin Batu purify Itu ada di boss eksklusif Coy ya Di boss eksklusifnya ada Kalian cari aja disini Ini ada batu purify Ya, tinggal kalian cari aja Kalau nggak Kalian masuk di dungeon Terus kalian masuk di Gear equipment Disini juga ada Silahkan aja kalian ambil Biasanya kalau gue mau dapetin itu Ada di dungeon XP Oke Setiap kali kalian main Pasti kalian pernah dapet ya Batu purify-nya Dan itu buat kalian ningkatin Jadi untuk Ibaratnya dungeon equipment ini Dapetnya itu setelah kalian Membunuh monster Ataupun Kalian membunuh boss ya Tapi kalau kalian pengen dapetin Batu purify-nya Itu nanti ada peti Nah, di mana peti itu Kalian bisa ambil Coy, seperti itu guys ya Di mana petinya itu Bisa diambil Dan isi petinya itu Kalian bisa dapetin Batu purify-nya Ya guys ya Kalau gue seringnya itu Di equipment Silahkan aja kalian coba ya Nah, jadi sipit dulu guys Silahkan aja kalian coba Kalau ada yang bingung Silahkan komen di bawah ya guys ya Terus yang tadi Yang kedua ya Yang pertama ini ya Di boss ya guys Silahkan kalian masuk disini Di boss juga sama Nanti kalian Setelah kalian mengalahkan boss Nanti kalian juga akan dapet Ibaratnya peti-peti juga Nah, di mana peti-peti hadiah itu Juga akan ada isinya itu Batu purify juga ya Kalau kalian dapet batu purify Terkumpul banyak Kalian bisa ibaratnya Purify sepuas kalian Dan ibaratnya biar bisa sipit kalian bisa naik Coy ya Bisa menaik drastis Jujur aja Paling drastis Ada di tempa Dan grade senjata Silahkan aja kalian pakai Dan itu buat tips cara nempanya Buat kalian naikin sipitnya Jadi kalian bisa lihat D64 ditambah 60 Sehari aja Sudah 100 Coba kalian bayangkan Kalau purify kalian itu Banyak batu purify-nya Nah, disini Buat purify gue itu Ada 2000 Coy Banyak banget gitu Jadi gue Ibaratnya udah tau lah Ibaratnya untuk tip Secara naikinnya Ini menurut gue sih Lebih gampang Coy ya Oke, silahkan aja kalian coba Cari yang warna oranye Jadi kalian itu Cari yang Ibaratnya Nilai atribut Atributnya Dari attack Segi attack Hit Dan yang lain Attack to hit Attack Di map tetap Surrender armor Defense HP Ataupun Eva Cari yang Ibaratnya Nilai Atributnya itu Oranye Atau merah Jadi kalau merah Itu lebih baik Kalau oranye Menurut gue ambil aja Daripada kalian kebuang Karena Ravin batunya Itu sia-sia banget Kalau kalian dipake Dibuang-buang-buang Kalau kalian cuma cari merah Kalau bisa ya Oranye aja Gak apa-apa Diambil ya guys ya Menurut gue sih Kalau oranye lumayan Daripada kalian Ngambil yang warna Biru dan warna hijau Oke Nah, jadi Udah paham ya guys ya Nah, kalau ada yang bingung Silahkan aja Nah, disini juga ada Batu set merahnya Cuma untuk Atribut merahnya Ini gue belum bisa pake Karena Ini gue belum Ibaratnya Belum sepenuhnya Gue reset Cok ya Nanti biasanya Kalau yang ini Ini buat bener-bener Apa Untuk set Atribut nilainya ini Atau nilai atributnya ini Bisa dimerahin semua Kayaknya ya Cuma Cuma disini Gue belum Ibaratnya belum reset kembali ya Semoga aja Gue bisa ketemu guys ya Oke Jadi untuk videonya Sampai sini dulu Untuk pembahasan Essence-nya Kalau ada yang bingung Silahkan komen di bawah ya guys ya Semoga aja berhasil Good luck buat kalian Semoga aja kalian hoki Sampai jumpa Bye-bye Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax